Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di KRI Sentral. Pada pagi hari ini, saya akan berbagi sedikit mengenai cara untuk mengubah jadwal penerbangan kita ya. Ini bukan dikarenakan oleh pengsel atau pembatalan penerbangan. Ini kita ubah dengan keinginan kita sendiri ya. Kalau teman-teman yang merubah jadwal penerbangannya, itu biasanya tweet-nya dari saya, yang pertama tahu kode bobingnya, kemudian teman-teman harus tahu kira-kira kapan teman-teman mengubah ke tanggal dan bulan yang baru ya. Teman-teman cek terlebih dahulu di Cepedul atau jadwal penerbangan RSI misalnya, teman-teman cari terlebih dahulu harga tiket yang murah. Yang nantinya jika ada penambahan biaya, selisih antara tiket yang baru dan lama, nanti biayanya tidak terlalu banyak. Jadi teman-teman tentukan dan sesuaikan nanti akan ada biaya penambahan. Terutamanya yang buat, yang booking tiket itu melalui aplikasi Terapa Lopak. Nah, pada video kali ini saya akan berikan tutorial tentang cara menjadwalkan semula, yang mengubah tanggal penerbangan kita, yang beli melalui aplikasi Terapa Lopak ya. Jadi teman-teman bisa mengubah sendiri jadwal penerbangannya, dikarenakan beberapa alasan yang teman-teman sendiri yang tahu ya. Saya hanya menunjukkan untuk cara pengubahannya di aplikasi Terapa Lopak. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru atau singgah di channel ini, silakan teman-teman subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda koncengnya ya, agar teman-teman tahu berita-berita terbaru tentang penerbangan serta TKI yang berada di Malaysia. Oke, langsung saja kita ikuti tutorial cara menubah jadwal penerbangan melalui aplikasi Terapa Lopak. Selamat mengejar. Oke, langsung saja teman-teman buka aplikasi Terapa Lopak. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasannya untuk menjadwalkan semula atau reschedule ini tidak semuanya tiket ya. Biasanya tiket dengan harga yang rendah, yakni di waktu-waktu promosi, itu tidak bisa di reschedule. Satu trik lagi, satu trik lagi buat teman-teman, sebelum teman-teman menjadwalkan semula itu, teman-teman lihat dulu, tanggal yang akan teman-teman pilih itu, pastikan ya, kalau bisa, waktunya itu adalah biayanya atau harganya itu sangat rendah, agar biaya tambahan nanti tidak terlalu mahal ya. Caranya teman-teman tekan ya, di sini misalnya tiket aslinya teman-teman itu tanggal 1 Juni ini misalnya, kemudian teman-teman harus lihat ya, misalnya teman-teman mau mereschedule di tanggal 20, ya teman-teman lihat di antara tanggal 20, itu harga yang paling rendah itu berapa? Nah teman-teman lihat misalnya tanggal 20 Juni, teman-teman pilih, nah ini ada tanggal 21 ya, ada tanggal 21 yang lebih rendah, atau tanggal 22 misalnya, ini selisihnya waktu 2 hari, dan harganya itu lebih rendah dari tanggal 20, jadi teman-teman bisa memilih untuk tanggal 22, itu misalnya ya, jadi rencananya teman-teman tanggal 20, teman-teman pilih tanggal 2, tapi itu semuanya terserah teman-teman, oke langsung saja kita masuk di bagian proses reschedule ya, teman-teman tekan di bagian tempahan, atau order ini di bagian bawah, selanjutnya teman-teman tekan di bagian tempahan, tiket teman-teman yang telah dikeluarkan, teman-teman geser ke atas, selanjutnya geser ke atas sekali lagi, dan tentunya teman-teman temukan di bagian pembayaran balik, dan jadwalkan semula ya, nah yang teman-teman pilih adalah penjadwalan semula, ini teman-teman tekan, nah disini buat tiket yang bisa di reschedule, atau dijadwalkan semula, itu akan ada tulisannya hijau, boleh dijadwalkan semula, itu teman-teman lihat di bagian tiket teman-teman ya, di bagian penempahan, itu ada tulisan, boleh dijadwalkan semula dalam tulisan hijau itu, kemudian teman-teman langsung saja tekan antar permintaan, nah pastikan di bagian Kuala Lumpur, menuju destinasi kota teman-teman, itu pastikan tercentang biru seperti ini, nah selanjutnya teman-teman bisa tekan teruskan, nah teman-teman baca persaratan, syarat-syarat seperti ini, teman-teman baca terlebih dahulu, karena itu adalah peraturan dan syarat, sebelum teman-teman menekan proses penjadwalan semula, bahwasannya, proses penjadwalan semula ini, ada biaya atau cas dari pihak Travoloka, sebanyak 15 ringgit, nah kalau teman-teman bersetuju dengan syarat tersebut, teman-teman centang di bagian saya setuju, kemudian teman-teman tekan teruskan, nah seperti tadi, teman-teman sudah lihat, untuk harga tiket yang terendah, ya harga yang tiket yang agak rendah, dibanding dengan tanggal waktu rencana tadi, ya teman-teman tekan di bagian tarik berlepas, selanjutnya tekan di tanggalnya, kemudian teman-teman tekan cari, nah ini ada dua trip, yang sebelum teman-teman memilih, tiket yang asal tidak akan terbatal, ya teman-teman bisa lihat di atas itu, misalnya teman-teman rencanakan mau di pagi hari, atau di suri hari, nah teman-teman tekan salah satunya, nah ini adalah putiran, simak putiran ini, setelah ini teman-teman bisa tekan teruskan ya, seperti itu, dan nanti prosesnya akan segera, dan nanti estimasinya di antara 10 menit sampai 1 jam, teman-teman jangan kemana-mana, sekali lagi teman-teman buka aplikasi travelokannya, dan di bagian teman-teman, ini teman-teman tekan, dan jika sudah ada pemberitahuannya, menunggu pemilihan kaedah pembayaran, teman-teman coba tekan, nah kemudian teman-teman tekan teruskan, seperti ini, penambahannya sekitar 238, teman-teman setuju misalnya ya, teman-teman lanjutkan dengan menekan bayar di 7-11, itu buat teman-teman yang tidak mempunyai kartu ATM, ataupun internet banking, teman-teman bisa menggunakan alternatif ke 7-11, sebagai metode pembayarannya, langsung saja kita tekan bayar di 7-11, kita tunggu dan sebentar lagi akan diberikan code, parport ini teman-teman harus segera bayar, dan karena ini ada estimasinya sekitar 59 menit ya, kita akan langsung ke pergi ke 7-11, Rp. 2.30, oke terima kasih, ini sudah bayar ya, kita sudah bayar, jangan lupa untuk resit pembayarannya teman-teman, jangan buang terlebih dahulu ya, karena takut, kalau ada masalah, resit itu kita jatikan sebagai rukti pembayaran kita, sekali lagi jangan buang terlebih dahulu, jika belum selesai dan belum kita dapatkan, oke langsung saja kita tekan, selesai sudah bayar, dan disini kita sudah berhasil, untuk pembelian tiketnya, kita lihat status pembelian, kita lihat ya, itu ada tulisan bayaran telah diterima, kita lihat, sedang mengeluarkan tiket, kita refresh seperti ini, oleh karena itu, karena tiket belum dikeluarkan, kita tunggu sampai tiket diantar ke email kita ya, nah jika ada paparang yang seperti ini teman-teman, teman-teman tidak usah reshow terlebih dahulu ya, biasanya biak traveloka akan mengatasi tentang hal ini, nah ini teman-teman sabar terlebih dahulu, menunggu dari biak traveloka, nah kita refresh, nah seperti ini ya teman-teman, yang saya bilang tadi memang betul ya, kalau memang pembeliannya itu tertangguh seperti itu tadi, teman-teman jangan reshow, dan setelah itu biak traveloka akan segera mengatasi, dan ini tiga etiket telah dikeluarkan, teman-teman tekan di bagian ini saja, lalu teman-teman bisa juga untuk mengecek di bagian email, di email yang teman-teman telah daftarkan, yang buat pembokingan dulu itu teman-teman bisa, nah teman-teman bisa tekan hantar resit juga bisa, nah ini resit itu akan diantar ke email teman-teman ya, resitnya akan diantar, nah seperti ini, nah kita pun nanti bisa ngecek, etiketnya di email kita ya, oke, setelah ini teman-teman bisa cek di bagian email, apakah etiket dari traveloka itu sudah dikirimkan ke email kita, kita tekan aplikasi gmailnya ya, dan ini adalah etiketnya teman-teman bisa buka, selanjutnya teman-teman geser ke atas saja untuk mencari etiketnya, geser ke atas saja terus, biasanya di bagian bawah, dan ini adalah tiketnya teman-teman, ini adalah tiketnya, nah yang pertama itu etiket, dan yang kedua adalah resit, teman-teman tekan di bagian tiketnya, ini adalah tiketnya kita sudah dapatkan ya, ini adalah tiketnya teman-teman, jadi ini adalah tiket yang kita dapatkan dari aplikasi traveloka, nah teman-teman jika mau tiketnya, atau itinerary tiket Air Asia-nya, teman-teman bisa tekan Air Asia, nah ini airasia.com slash member slash mightwalkings, itu alamatnya seperti ini ya, dan di bagian itu, di bagian ini teman-teman tekan di bagian cari tempahan lain, tekan cari tempahan lain di bandar perlepasan, teman-teman sesuaikan dengan bandar atau e-port keberangkatan, setelah itu di bagian nomor tempahan, teman-teman tekan, selanjutnya untuk nama belakang traveler atau penumpang, teman-teman tuliskan, setelah itu teman-teman tekan cari, nah ini kita keluar, dan teman-teman tekan di bagian jadwal perjalanan ini, nah ini adalah tiketnya, teman-teman tekan download, seperti ini, nah ini adalah tiketnya teman-teman ya, teman-teman tekan di bagian jadwal perjalanan ya, nah disini kita lihat apakah sudah berubah apa belum, kalau memang setelah penjadwalan semula ini, tiketnya belum berubah, ya teman-teman sabar terlebih dahulu, ini belum berubah, kita tunggu dalam beberapa jam ya, itu pasti nanti akan berubah untuk tanggalnya, dan jika tiketnya belum berubah, tanggal dari tanggal sedia ada ya, teman-teman sabar, dan teman-teman nanti dalam waktu beberapa jam, atau dalam satu hari, dua hari seperti itu, teman-teman cek sekali lagi ya, pasti nanti akan berubah, Sekarang kita akan coba untuk menyema apakah tiket yang sudah kita, riskedul tadi sudah di update untuk tanggalnya, yang tadinya itu tanggal 9 Juni ya, dan kita sudah riskedul tadi, kita minta mundurkan ke tanggal 4 Juli ya, kita lihat, disini untuk terbatas peratur city, kita letakkan, full city-city saja, sudah bisa, kemudian, box number, kita masukkan, box number nya, setelah itu untuk nama belakang, setelah itu tekan, search atau cari, ini di update perjalanan kita, dan seperti ini, kita sudah di update, untuk tanggal jadwal keperangkatannya ya, yang tadinya, yang tadinya, tanggal 9 Juni, kemudian ini kita sudah lihat, sudah berubah menjadi 4 Juli ya, seperti ini saja, dan sudah berhasil, Alhamdulillah, semoga teman-teman bisa, riskedul dikitnya sendiri, jika itu teman-teman perlukan ya, nah sekian tadi ya teman-teman, cara untuk riskedul tiket air Asia, melalui travel lokaya, itu juga bisa teman-teman lakukan, dengan maskapai-maskapai yang lain ya, jadi itu bisa Anda lakukan, bukan hanya air Asia, akan tetapi di maskapai-maskapai, selainnya, seperti Mas, Semalindo, maupun Garuda, jika teman-teman, beli atau booking tiketnya, melalui agent Rakuloka ya, seperti itu caranya, saya semoga video tadi, berguna, buat teman-teman, yang mau merubah jadwal penerbanganannya, silahkan beri komentar, harap like, jika teman-teman suka, kita akan jumpa kembali, di video yang akan datang, terkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.